Halo guys, kembali lagi di K-Channel setelah di video sebelumnya kita telah membandingkan kamera Poco F4 dengan Realme 9 Pro Plus 5G kali ini kita akan membandingkan lagi kamera Poco F4 ini dengan salah satu smartphone 3 jutaan terbaik dari Xiaomi tahun lalu yaitu Redmi Note 10 Pro kamera manakah yang lebih baik? langsung saja kita mulai oke dan ini adalah hasil perekaman video di kamera depan kedua smartphone ini ya guys Poco F4 dan Redmi Note 10 Pro kedua smartphone ini punya kemampuan resolusi perekaman video di kamera depan hingga resolusi 1080p 30fps ya guys dan bisa kita lihat bahwa untuk tampilan layar di Redmi Note 10 Pro agak sedikit di crop dan terlihat di Poco lebih wide ya kita lihat disini mungkin untuk efek stabilisasinya kita coba lari sedikit oke gimana menurut kalian guys dan ini adalah hasil perekaman video di kamera utama kedua smartphone ini di resolusi 1080p 30fps dan bisa kita lihat walaupun Redmi Note 10 Pro tidak memiliki optical image stabilization namun untuk kestabilan gambar menurut saya di Redmi Note 10 Pro ini di Redmi Note 10 Pro ini tidak kalah dengan yang ada di Poco F4 kita lari sedikit kita lari sedikit oke ya dan ini adalah hasil perekaman video di resolusi 4K kedua smartphone ini dan bisa kita lihat bahwa di Redmi Note 10 Pro untuk image stabilisasinya di resolusi 4K ini sayangnya tidak aktif ya guys bisa kita lihat bahwa gambarnya cukup goyang jika kita bandingkan dengan Poco F4 dan ini adalah hasil perekaman video di kondisi low light dan tidak menggunakan optical image stabilisasi tapi di Redmi Note 10 Pro menurut saya gambarnya tidak kalah saya itu akan keluar dari Note 10 Pro ini bahwa Hernani ini ambil metan sedikit sedikit selamat menikmati selamat menikmati dan mungkin sebagian diantara kalian soal gimana kualitas kamera HP 3 jutaan dengan resolusi 64MP jika kita bandingkan dengan HP 3 jutaan namun punya resolusi besar hingga 108MP dan jawabannya sudah bisa kita lihat di perbandingan ini ya guys, bahwa Redmi Note 10 Pro menurut saya memang memiliki kualitas kamera yang gak jelek kok, bahkan bisa sedikit bersaing dengan smartphone yang lebih mahal walaupun jika kita nilai secara keseluruhan, jelas kamera dari Poco F4 masih lebih unggul di banyak skenario terlebih pada kondisi low light berkat adanya optical image stabilization di lensanya serta tentu image signal processing atau ISP yang lebih mumpuni dari Snapdragon 870 gimana menurut kalian? tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys oke guys, sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.